Halo, Daycaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya di Semut Shop. Kali ini, saya akan membahas tentang Maisto Skala 1 Banding 18 Kawasaki KLR 650. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu, guys. Ini adalah Maisto Kawasaki KLR 650, skala 1 Banding 18 untuk 3 tahun ke atas, special edition. Untuk bagian atas kotak ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Dan selanjutnya untuk bagian belakang, di sini ada tulisan Real Looking Seat & Spoke Lightcase Metal with Plastic Part. Di sini ada tulisan Made in China. Untuk bagian bawah seperti ini, di sini ada berbagai merek pabrik motor ya. Jadi, produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik motor yang di replika ya. Di sini ada tulisan S&E. Untuk pembahasan bagian kotak, menurut saya sudah cukup. Selanjutnya, kita masuk ke bagian day guys. Ini dia motor yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu guys. Panjangnya, 12,5 cm. Sedangkan tinggi, 8 cm ya. Dan lebar, 5 cm. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Lampu bagian depan, di sini menggunakan Mika ya. Dalam sini ada tulisan Kawasaki. Menggunakan Mika juga windshield-nya. Dan di bagian ini dari bahan plastik. Spapboard juga dari bahan plastik. Ban terbuat dari bahan karet, pelek dari bahan plastik, rem cakram ada di sebelah kiri untuk ban depan. Ban depan bisa diputar ya. Untuk bagian depan, tidak ada suspensi. Sedangkan untuk speedometernya seperti ini. Digital juga ya. Dan, ini stang bisa digerakkan sedikit ya. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, seperti ini. Di sini cakramnya sebelah kanan. Canal port ada di atas sini ya. Warna hitam. Dari bahan plastik juga. Tempat duduk dari bahan plastik. Ininya juga dari bahan plastik yang warna silver. Tangki bensinnya dari bahan logam. Selanjutnya, samping sebelah kiri. Rantainya ini warna silver. Hanya variasi ya. Tidak ada fungsinya. Untuk bagian belakang di sini ada suspensi. Jadi seperti ini ya. Kalau bagian belakang seperti ini. Lampu sen. Menggunakan warna silver. Di sini ada maisto bagian plat nomor. Standar di sini bisa dinaik dan turunkan ya. Seperti ini. Kalau kita lihat di bagian bawah di sini ada tulisan maisto. Made in China. Dan website-nya maisto.com. Lawannya dari bahan plastik juga. Kebanyakan sih plastik. Hanya tangki bensinnya aja. Dari bahan logam. Baik untuk pembahasan motor. Kawasan ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda berminat. Silahkan cek di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya. Hari ini. Saya dari Smooth Shop. Pamit undur diri. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.